Intro Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku Intro Jelang pemilu 2024, Presiden Jokowi menyebut suhu politik hangat-hangat kuku Pesan politik dan saling sindir pun kian ramai Saudara Jelang pemilu 2024, Presiden Jokowi Dodo menyebut suhu politik hangat-hangat kuku Pesan politik dan saling sindir kian ramai mewarnai konsolidasi tiga poros bagal capres dan koalisi pendukungnya Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku Agak memanas tapi belum panas Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri Suhu politik Jelang pemilu hangat-hangat kuku terlontar dari Presiden Jokowi Dodo Meski pemilu digelar 14 Februari 2024 mendatang Pesan politik dan saling sindir semakin ramai mewarnai konsolidasi yang dilakukan tiga poros bagal capres dan koalisi pendukungnya Di Semarang, Jawa Tengah, pidato ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Yang hadir secara virtual pada apel siaga Membakar semangat puluhan ribu kader PDIP yang memadati Stadion Jati Diri Semarang Megawati meminta kadernya merapatkan barisan memenangkan Ganjar Pranowo di pemilu 2024 Terus bergerak tanpa pernah ragu Jangan tolah-toleh lagi dan memperjuangkan politik kebenaran untuk rakyat Maka kita pasti dapat menorehkan kemenangan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan meminta kader PDIP Menjaga soliditas partai dari pihak yang sengaja membuat keretakan Megawati dan Jokowi Kecintaan ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya Yaitu Presiden Jokowi Kecintaannya tidak akan pernah luntur Layaknya seorang ibu pada anaknya Kasih ibu sepanjang masa Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 Menunjukkan proporsi pemilih Jokowi di 2019 Yang memilih Prabowo terus mengalami kenaikan dari awal tahun 2023 Meski sebagian besar pemilih Jokowi di 2019 cenderung memberi dukungan untuk Ganjar Pranowo Namun dalam beberapa kesempatan Baca Pres Prabowo Subianto kerap berusaha memposisikan diri sebagai penerima tongkat estafet program Presiden Jokowi Prabowo Subianto bahkan baru saja mengganti nama koalisi pengusungnya Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Menjadi Koalisi Indonesia Maju Nama Kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024 Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang Dan untuk itulah saya sepenuh hati Saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita Tadi kita berembuk Para ketua umum Tadi berembuk Walaupun sebentar Ya Pak Sul Pak Erlangga Gus Sama Profesor Kita Sepakat Koalisi kita Kita beri nama Koalisi Indonesia Maju Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo pun mengklaim Siap melanjutkan program kerja pemerintahan Jokowi Dodo Jika terpilih Lanjut terus Lanjut terus apa aja Pak? Banyak itu Struktur Sisi energi ya Banyak sekali Dunia digital Ekonomi kreatif ya Banyak sih Melanjutkan program Presiden Jokowi Memang janji menggiurkan untuk menarik suara pemilih Survei terbaru Litpang Kompas menunjukkan Elektabilitas Ganjar Pranowo 36,9% Jika melanjutkan program pemerintahan Jokowi Sementara jika tidak Turun jadi 30% Prabowo Subianto Akan meraih dukungan 35,4% Dan berkurang jadi 27,8% Jika tidak melanjutkan Sementara Anies Baswedan Meraih elektabilitas 22,1% Dan turun hingga 15,5% Jika tidak meneruskan program Jokowi Sementara itu Pengamat politik Yunarto Wijaya Mendesak baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Segera aduk program lanjutan Ketimbang sekadar saling klaim Program Presiden Jokowi Ya saya pikir ini awal mula Dari bagaimana seharusnya Pertarungan antara Ganjar dengan Pak Prabowo Memang harusnya beranjak Ke hal yang lebih berkualitas Dibanding sekedar adu billboard Adu banyak postingan Mengenai siapa yang lebih sering bertemu Dengan Jokowi Atau kemudian adu persepsi Mengenai siapa yang lebih disayang oleh Jokowi Masuklah mereka dalam Perbincangan Dalam narasi Mengenai apa saja yang akan dilanjutkan Dari pemerintahan Jokowi Baca pres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan Justru menemui para petinggi Parpol pengusungnya Selama 4 hari berturut-turut Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh Arahan yang diberikan oleh Pak SP Dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama Jadi kalau pertanyaannya tentang Solid atau tidak Itu sudah lewat Jadi sudah tidak lagi Kita bicara tentang Solid Sudah solid Justru karena solid itu Kami tahu Tidak usah banyak bicara Isu renggangnya Koalisi Perubahan Memang jadi sorotan Rumor penolakan Nasdem terhadap AHY Yang disodorkan Demokrat Sebagai pendamping Anies Sempat mencuat Namun Ketua Umum Partai Nasdem membantah Serta menyerahkan Deklarasi bakal Jawa Pres Kepada Anies Baswedan Saya tidak mengerti juga Bagaimana Sampai datang Pemikiran seperti itu Saya Kepada saya tidak ada Kalau kepada kawan-kawan yang lain PKS masalahnya Saya berat Pendaftaran Capres Dan Cawapres 2024 Akan dibuka 19 Oktober Hingga 25 November 2023 mendatang Masih cukup waktu Bagi para Baca Pres Dan Partai Koalisi Pengusung Menimbang Strategi Kemenangan Namun Publik menanti Visi misi Baca Pres Yang mampu membawa Masa depan Indonesia Bukan sekadar Gimik Dan bumbu politik Syarat intrik Sampai jumpa